Polres Karawang meringkus 13 pelaku pencurian sepeda motor atau curan mor yang biasa beraksi di wilayah hukum Polres Karawang dalam waktu sepekan ini. Dari ke-13 pelaku, salah satu di antaranya termasuk kelompok Jawa Tengah yang biasa beraksi pakai senjata api rakitan. Modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan mengambil motor di rumah dan di pinggiran jalan pakai kunci letter T. Kalau ketahuan dan terdesak, pelaku berani pakai senjata api untuk melumpuhkan korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita 15 motor, 24 kunci letter T, 1 senjata api rakitan, dan 4 peluru. Yang mana dari satu minggu ini, wilayah Polres Karawang termasuk polsek-polsek telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 13 tersangka pelaku pencurian pintaran motor 2. Yang mana dari 13 tersangka itu, ada satu kelompok yang merupakan dua pelaku, merupakan kelompok dari Jawa Tengah yang memakai senjata api dalam melakukan aksinya. Dan pada saat melakukan aksinya, senjata api tersebut disimpan di depan speedboat kendaraan. Yang mana digunakan, suatu waktu digunakan, bila mana keadaan mendesak dan untuk menambah keberanian pesangka untuk melakukan aksinya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara untuk pelaku bersenjata, kena undang-undang tahun 51 dengan ancaman 10 tahun penjara. Maimunah, Badar TV, Karawang